Terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin ya ganti ini ya sembahyang ada yang mau datang sembahyang menurut keyakinan jenis ya. Ini kalau sebenarnya kalau ini lebih tepat lagi konghucu aliran apa kepercayaan ada yang konghucu. Jadi setiap biasanya umumnya kalau dulu lagi kecil sebelum kalau itu sojah atau sojah itu dalam arti yang sujud kepada orang tua kalau di area imlek itu mereka sembahyang dulu pada leluhur. Itu kemarin tanggal mungkin sekitar tanggal ini tanggal 24 kalau yang ini tanggal 24 kalau mereka yang tepat-tepat yang lain itu tanggal 27 ya mungkin 27 atau 30 dia orang udah ini. Udah leluhkan bersih-bersih, oh berarti saat ini kesiapannya udah apa ya? Udah 100% ya? Kebanyakan nih sekarang udah bersih-bersih semua. Udah semua ya? Terus kalau? Itu namanya tepekong naik. Tepengar naik. Tepengar naik. Tepengar naik. Itu sebelum imlek. Umumnya sebelum imlek. Pak, izinkan ini kan imlek setahun ini kan berbeda dengan tonton sebelumnya Pak? Ini kan karena pandemi. Terus nanti tata cara ibadahnya bagaimana Pak? Ya mungkin nggak, kalau ini jatuhnya, kalau sekarang ini positif semua orang nggak datang. Ya nggak? Karena kepadanya ini ya hampir rata-rata orang yang memang dari ini juga pembatasan. Mungkin ini keluarga jadi jatuhnya yang ini. Keluarga yang datang Pak ya? Keluarga sendiri dah pribadi ibaratnya. Kalau untuk umum, ya bukan nggak boleh. Dibatasiin? Nah, dibatasiin. Siap. Nantinya akan ada, apa namanya, hand sanitizer atau... Ada persiapan. Persiapan itu ya? Ada desinfektan juga, semprot, desinfektan. Ada pencucian, mengalir. Ada persiapan.